Episode 14 Queen of Tears dibuka dengan kenangan bulan madu Hyun Woo dan Hain sangat berbeda dengan badai yang akan datang dalam hidup mereka. Penyakit Hain membayangi, dan kunjungan ke pemakaman memicu percakapan mendalam tentang hidup dan mati. Kita kembali ke masa sekarang. Hyun Woo dengan putus asa memohon Hain untuk menjalani operasi, prosedur penyelamatan hidup yang datang dengan bayangan mengerikan, yaitu ingatan Hain. Sementara itu, Eun Seong, yang didorong oleh hasrat dan keinginan yang buruk, berencana untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Kembali di Jerman, di mana mengambil keputusan dari yang terburuk terasa sangat berat. Hain mengunjungi Ladang Lavender, tempat yang penuh dengan kenangan indah bersama Hyun Woo. Dia berpendapat bahwa ingatan mendefinisikan jati dirinya, dan Hain tidak mau kehilangan jati dirinya. Cinta juga berkembang di tempat lain. Kunjungan impulsif Byung Ja ke Yongdu RI mengarah pada hubungan yang tak terduga dengan Yang Song. Loyalitas Dahye kepada keluarga Hong di uji ketika dia bertemu Sal Hye yang berusaha memanipulasinya. Upaya Hyun Woo untuk meyakinkan Hain dibantu dengan ledakan emosional dari keluarga di Korea. Keputusasaan mereka menyoroti kekuatan ikatan mereka dengan Hain. Pengungkapan yang mengerikan mencapai Grace. Dia mengetahui rencana jahat Sal Hye dan potensi bahaya Hain. Tapi ketakutan akan keamanan finansialnya sendiri menjadi dilema untuk memperingatkan Hyun Woo. Sebuah kejadian yang mengejutkan membuat segalanya menjadi kacau. Percobaan pembunuhan dengan kecelakaan mobil yang fatal membuat Hyun Woo hancur. Melihat kecelakaan itu depan matanya sendiri membuat Hyun Woo hancur dan percaya bahwa Hain telah tiada. Tapi untungnya, Dewi Fortuna memberikan keberuntungannya kepada Hain. Menyaksikan rasa sakit dan hancur Hyun Woo jika kehilangan dirinya. Memberikan dorongan kepada Hain untuk setuju di operasi. Terima kasih. Perpisahan yang pahit untuk ingatannya sendiri. Heim menjelajahi kota, menghargai momen terakhirnya sebelum operasi. Kembali di rumah sakit, mereka berbagi momen cinta murni. Keduanya berpegang teguh pada cinta mereka yang membawa hingga malam kenangan terakhir sebelum operasi. Saat Heim memasuki operasi, nasib yang kejam mengambil alih. Hyun Woo ditangkap, meninggalkan Heim yang rentan. Eun Seo memanfaatkan kesempatan ini, membuat cerita kebohongan untuk mengisolasi Heim dari keluarga dan Hyun Woo. Demi memiliki Heim di sisinya. Saat Heim bangun dari operasi, masa lalunya bagaikan kertas kosong. Satu-satunya nama yang dia ingat sebuah nama Baek Hyun Woo. Eun Seo memutar cerita yang dibuat-buat untuk memanipulasi Heim. Terlepas dari keterpisahan fisik, koneksi yang samar tetap ada. Baik Hyun Woo dan Heim mengalami sensasi yang sama. Hujan salju pertama datang. Secercah pengakuan terdahulu dari Heim atas harapannya yang akan terkabul di saat salju pertama datang. Apakah ini secercah harapan untuk takdir cinta Hyun Woo dan Heim? Episode ini berakhir dengan metode Hyun Woo dalam mengingat pelajaran yang sulit. Di perguruan tinggi, Hyun Woo menggunakan teknik memori, mengulangi pemikiran terpentingnya sebelum ujian. Mungkinkah ini kunci untuk kotak ingatan Heim yang hilang? Akankah cinta menemukan cara untuk menjembatani celah ingatan yang hilang? Cari tahu di episode berikutnya di Queen of Tears. Dan jangan lupa subscribe untuk episode berikut serta update film lainnya.